Terima kasih yang sudah mengklik video ini Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Permana 69 Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan pengalaman saya Mengenai Entok yang Sakit Dan sekarang Sembuh Tapi tidak Sembuh total Dalam artian Dia meninggalkan bekas Oke Saya akan mereview Entok saya yang kemarin-kemarin itu Sakit Dan alhamdulillah Setelah Saya obati selama kurang lebih 3 hari Entoknya sekarang sudah bisa berbaur lagi dengan Teman-temannya Oke kita akan lihat entoknya Nah Ini dia entok yang kemarin sakit Nah Tapi dia Kayak yang teleng ya Kepalanya itu jadi Miring-miring begitu Tadinya dia tuh sakit Kayak semacam Peluk ya Karena Dari hidungnya itu Berlendir Dan selama 3 hari kemarin Saya karantina Dan alhamdulillah Dia sudah bisa Makan lagi Makan sendiri Tapi ya Jadi seperti ini Kepalanya itu jadi Jadi kayak teleng Tapi dia udah sehat Udah Udah Tidak berlendir lagi Hidungnya Tapi Yang sangat disayangkan itu Dia jadi seperti ini Nah ini dia Masih lincah Dan ini entok-entok saya Yang lainnya Sebagian ada yang Lagi mengeram Dan Sebagiannya lagi Kayaknya baru mau Bertelur Oke ini dia Entok yang kemarin Sakit dan Sudah sembuh Nah Masih lincah Kepalanya masih Dengdek Dengdek Teleng Tapi dia udah bisa Makan sendiri Kalau selama pengobatan Kemarin Dia tuh Di Makannya Diloloh Jadi dikasih Dipaksa Karena dia udah Gak mau makan Dan sekarang Sudah bisa makan Lagi Oke untuk Pengobatannya Kemarin Saya menggunakan Obat yang Dari Toko Pakan Toko hewan Dan obatnya Itu Seperti ini Nah Ini obatnya Nama obatnya Tetraklor Untuk harga Obatnya itu Di tempat saya Ini Segini tuh Sekitar Rp4.000 Dan untuk Tambahan Pengobatannya Kemarin Si obat itu Saya Kasih Lagi Dengan Kunyit Dan Bawang putih Yang dihaluskan Untuk Fungsi kunyit Dan bawang putih Untuk Fungsi kunyit Sendiri Adalah Untuk Merangsang Napsu makan Pada Entok Yang sakit Dan untuk Fungsi Pada bawang putih Adalah Untuk Membunuh Atau Mencegah Virus Yang Ada di Entok Agar Tidak Semakin Parah Jadi Fungsi Bawang putih Sebagai Antibiotiknya Dan Kunyit Sebagai Perangsang Napsu makan Dan Tetrakol Tadi Fungsi Untuk Mengobati Plu Pada Entok Yang sakit Tadi Oke Itulah Pengalaman Saya Mengobati Entok Yang sakit Dan Alhamdulillah Entoknya Kembali Sehat Namun Dengan Catatan Kepalanya Yang Teleng Terima kasih Sudah Menonton Video ini Salam Ternak Enggak Ternak Enggak Enak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih